Pilkada Serentak akan digelar 27 Juni 2018 datang. Ajang Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah ini akan menjadi momentum kebangkitan berdemokrasi di Indonesia. Tak hanya memunculkan calon pemimpin baru, Pilkada juga akan menentukan nasib daerah dalam 5 tahun ke depannya. Pilkada Serentak akan digelar 27 Juni 2018 nanti. Ajang Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah ini akan menjadi momentum kebangkitan berdemokrasi di Indonesia. Tidak saja akan memunculkan calon pemimpin baru, Pilkada akan menentukan nasib daerah dalam 5 tahun ke depannya. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera ini sangat membutuhkan sosok pemimpin tegas dan berani. Sosok ini terlihat pada salah satu bakal calon gubernur Sumatera Utara dengan latar belakang militer. Nama Letnan Jenderal TNI Edirah Mayadi mulai muncul di tengah publik. Meskipun belum pernah mengikuti kontestasi politik, Jenderal Bintang Tiga ini sudah memiliki rencana program untuk kemajuan tanah leluhurnya. Saya berharap masyarakat melihat secara jernih, masyarakat melihat secara utuh, dan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain selain kita sebagai kontestan memberikan, memberitahu masyarakat, memproklamirkan kepada masyarakat, dan menjual ide, menjual program sehingga rakyat bisa memilih. Munculnya nama Edirah Mayadi sebagai kandidat kuat calon gubernur Sumatera Utara disambut positif sejumlah kalangan di Kota Medan. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Arat ini dimilai memiliki kemampuan dan profesionalitas tinggi dalam memimpin. Buktinya, Edi menjadi salah satu alumni akmil tahun 1985 yang memiliki prestasi cemerlang di dunia kemiliteran dan dinilai bersih sepanjang karirnya. Pak Edirah Mayadi ini terbebas dari dosa birokrasi. Jadi kita memang tidak mau ke depan Sumatera Utara ini kembali di 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 dengan persoalan-persoalan korupsi masa lalu. Siapapun yang menjadi korun gubernur Sumatera Utara sudah bisa terima layak tidak layaknya itu biar masyarakat menilai. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!